Anies Baswedan sudah menyatakan siap maju di Pilgub Jakarta 2024, tapi siapa yang berani usung Anies? Dan bagaimana peluangnya nanti? Kami akan membahasnya bersama dengan Iwan Tarigan, penelawan Anies Baswedan, dan Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat sore Pak Iwan, Pak Adit. Selamat sore. Baik. Pak Iwan, jadi kalau sekarang, parpol mana yang dipandang oleh lawan ini paling memungkinkan, paling bisa mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta? Pak Iwan. Ya, sampai saat ini, ya karena kita juga kan baru selesai di press. Dan kita juga baru pembubaran timnas, ya baru sekitar sebulan. Pak Iwan, sinyalnya tampaknya agak lemah, Pak Iwan. Sedikit terganggu sambungan audiovisual kita sore hari ini, Pak Iwan. Bagaimana bisa diulangi, Pak Iwan? Sampai saat ini, kemungkinan di depan IP ya, dari 01, itu PKS sudah mengusulkan dari DPW, tetapi bukan oleh DPW ya. Baik. Baik, Pak Iwan, kami potong dulu ya, Pak Iwan. Kita akan perbaiki sambungan komunikasi dengan Anda. Tadi ditangkap ada PKB, PKS juga, yang DPW-nya sudah ada usulan-usulan, tapi DPP-nya belum. Mas Adit, bagaimana Anda melihat? Kalau buat Anda, sampai sejauh ini siapa sih partai yang berani usung Anies di Jakarta ini? Yang serius? Ya, memang sampai hari ini seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari beberapa pemberitaan, bahwa Anies Paswedan memang sudah mendapat restu dari PKB, meskipun itu dari tingkat DPP-nya masih belum berkonfirmasi. Jadi, repotnya adalah di dalam proses pencalonan pilkada ini, DPW itu ataupun DPD itu tidak punya ruang untuk bisa memutuskan sendiri, Mas. Jadi, DPP yang punya hak untuk melakukan keputusan final, itu yang kelihatannya bisa kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi PKS pun juga relatif sama. Jadi, dari dua partai ini, saya menduga masih belum cukup untuk kemudian Pak Anies punya peluang yang memadai, untuk bisa mendapatkan tiket di dalam pencalonan, meskipun waktunya masih panjang. Kalau kita perhatikan, waktunya masih sampai bulan Agustus, tetapi paling tidak segala usaha dan lobby yang sedang dilakukan oleh semua calon pasangan pilkada, termasuk juga partai politik, memang sedang berusaha. Kalau PDW bagaimana, Mas Adit? Ya, saya pikir PDW juga kelihatannya belum kom, dan saya pikir semuanya sedang bernegosiasi untuk mendapatkan posisi ataupun dukung-mendukungnya itu dalam kondisi yang seperti apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayatur Wahid, misalkan sebagai contoh, dia menyampaikan bahwa mesti kami, PKS punya peluang untuk bisa mendukung sebagai calon gubernur, dengan kadir sendiri. Itu kan secara eksplisit mengatakan bahwa PKS juga punya hak untuk mencalonkan, karena berada dalam posisi satu dan sebagainya. Jadi, rupanya kelihatannya masih alot lah. Oh, masih alot. Hitung-hitungan apa sih yang dipertimbangkan oleh DPP ini untuk mengusung Anies di Jakarta? Karena kalau secara elektabilitas, di papan atas Anies ini, Mas Adit? Ya, betul. Karena memang kelihatannya dari sisi peluang keterpilihan memang cukup baik, Pak Anies. Sehingga kemudian hitung-hitungannya juga relatif, pasti menjadi bahan pertimbangan utama bagi partai politik untuk memilih teman koalisi ataupun calon yang akan mau diusung. Nah, itu satu. Yang kedua, problemnya kemudian adalah lobby-lobby dan negosiasinya itu apa yang kemudian. Karena ini kan ada bukan hanya calon gubernurnya, tapi juga ada calon wakil gubernurnya, dan juga rencana-rencana ke depan apa yang mereka sedang persiapkan untuk mematangkan agar setelah menang, apa yang kemudian mereka ingin dorong secara bersama-sama dan sebagainya. Jadi saya pikir karena memang masih cukup panjang gitu ya, dan juga pada setik yang lain saya juga menduga ada kesempatan juga untuk melihat siapa calon lawannya, Mas. Jadi calon lawannya itu juga menurut saya menjadi pertimbangan Pak Anies ini relatif nanti akan mau diajak Itu calon lawan itu termasuk, sekarang ya Santer kan ada Ridwan Kamil, Kayesang juga. Apakah itu yang menjadi pertimbangan part pol untuk Dukung Anies? Jadi ya, bisa jadi makanya kita harus juga lihat konsulasinya akan seperti apa gitu ya, karena semua itu masih peluangnya masih tangga terbuka gitu ya, bahkan Ridwan Kamil sendiri kan juga kemarin disampaikan yang Dukungan berasal dari PAN yang sudah kelihatan gitu ya, meskipun Golkar belum kelihatan secara resmi betul ya. Green draw justru. Nanti kita akan lihat. Green draw juga sudah. Baik, Pak Iwan takutnya bergabung kembali. Sorry Pak Iwan. Ya selamat sore. Nah, jadi tadi meneruskan yang tadi, dari relawan, Pak Poh mana sih yang dilihat ini serius akan mendukung Anies Baswedan? Karena sejauh ini tiga partai baru DPW-nya yang mengusulkan nih, belum ke pusatnya. Ya, karena memang tentunya ini kan masih sampai Agustus ya Mas ya, masih berakhirnya. Jadi, partai tentunya saat ini masih dalam tahap penjajahan. Karena banyak juga kan, pilkade itu kan bukan hanya Jakarta, ada 500 kepala daerah. Ya, tentunya juga partai sedang sibuk juga menganalisa tiap daerahnya. Tetapi karena ini adalah Jakarta Episentrum, ya setelah Pilpres itu kan di DKI. Jadi, kemungkinan besar ya, yang sampai selama ini, yang sudah jelas deklarasi yaitu PKB, PKS. Itu sudah deklarasi tahap DPW. Karena usulan itu kalau untuk gubernur kan pasti DPD atau DPW-nya. Tapi tetap kan digodoknya di pusat, yang menentukan pusat ya? Betul, tetapi kan kita tahu sendiri. Pertama, anggaplah PKB. PKB itu kan baru kemarin dengan Pak Anies. Hubungannya itu kan bukan hanya hubungan partai saja, tetapi sudah hubungan personal dengan Cak Imin. Nah, kalau PKS itu kan sudah lama, dan kita sudah sangat dekat. Dan orang sudah mengasosiasikan PKS itu adalah Pak Anies. Anies itu adalah PKS, kan begitu selama ini. Jadi, kemungkinan besar seperti itu. Kalau takdeb kan sudah jelas, Pak Sudha Paluk, betul DPW-nya. Itu mengatakan bahwa kalau Pak Anies sudah siap, itu adalah prioritas kami. Tapi, tadi kita simak Pak Huda, Pak Ketum PKB bilang belum ada katanya dari DPW-PKB secara resminya kepada DPP-PKB. Apakah ini melihat, masih diregukan soal keseriusan partai ini untuk mengusung Anies bagi Anda, Pak Iwan? Ya, karena saya juga kan dari pengurus DPP ya, Mas ya. 10 tahun saya pengurus DPP Partai Demokrat. Dan paham ada proses. Ya, tentunya DPW itu mengajukan kepada DPP. Nanti DPP akan merapatkan dulu kan, membuat baru rekomendasi. Seperti itu prosesnya. Tentunya nanti rekomendasi itu disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, bisa saja sekarang, bisa saja Juli. Tetapi kan paling lambat Agustus. Masih lama sebenarnya. Jadi, tetapi kan kita sudah melihat sinyal-sinyalnya. Walaupun nanti apa saja bisa terjadi. Tetapi sampai hari ini, yang kemungkinan besar adalah tiga partai itu plus PDI. Ya, kalau kita lihat romah-romahnya, pola-polanya, hubungannya, itu kemungkinan besar dengan PDI. Tetapi nanti yang akan diperlukan itu adalah, siapa wakil Pak Anies? Itu yang nanti akan menjadi rame. Apakah dari Nakdeng, PKS, PDI, atau PKB. Ya, jadi yang sebenarnya rame itu nanti adalah, siapa wakilnya Pak Anies? Itu yang menjadi menarik. Mas Arit, ini yang Jakarta-Pilgub jadi sorotan tentu. Kalau ketika muncul orang-orang Jokowi seperti Kaesang, Ridwan Kamil, ini bisa berpengaruh tidak pada pencaunan Anies di Pilgub Jakarta nanti? Ya, saya belum bisa melihat ya, apakah Kaesang itu punya pengaruh atau tidak. Meskipun harus diakui bahwa PSI itu punya supporter atau pendukung yang cukup memadai gitu ya, di pilek kemarin gitu, itu satu. Yang kedua, tentu Pak Anies ini memang kelihatannya akan dicarikan lawan yang relatif tangguh gitu ya, untuk bisa berkompetisi di dalam pilkada kali ini gitu ya. Maka kemudian, kalau dalam berbagai simulasi survei, ataupun bahkan mungkin yang kondisi-kondisi hari terakhir ini, Pak Ridwan Kamil mungkin akan menjadi potensi untuk menjadi lawannya gitu ya. Tetapi persoalannya kemudian nanti, pengaruh dari wakilnya itu seberapa signifikan gitu ya. Itu yang kita bisa lihat gitu. Jadi, kita akan tunggu saja kondisi pasangan-pasangan atau calon wakil gubernurnya itu akan seperti apa. konfigurasi koalisi pendukungnya juga seperti apa. Karena ini akan menjadi penentu juga gitu ya, bahwa nanti di dalam pilkada DKI Jakarta, akan ada kompetisi yang menurut saya juga mungkin akan menarik gitu ya. Tapi kalau Anda lihat, ini PKB dengan PKS yang paling memungkinkan untuk dukung Anies sejauh ini, Mas Hadid. Kelihatannya begitu ya, meskipun ini juga masih belum fix gitu ya, karena kan tentu balik lagi ke diskusi tadi bahwa DPP itu punya peran yang signifikan gitu ya, untuk menentukan posisi terakhir. Tetapi kalau saya melihat sinyal yang paling kelihatan dari Pak Anies adalah ketika beliau sudah mulai keliling, belusukan, segala macam, itu sinyal yang jelas bahwa beliau sudah siap untuk dicalonkan kembali menjadi calon gubernur gitu ya. Tertimbang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Pak Iwan, kalau dari relawan, parpa mana sih yang paling diinginkan oleh relawan untuk mendukung, untuk mengusung Anies Basudan di Pilgub Jakarta? Komunikasinya bagaimana menjual sosok Anies Basudan ini, Pak Iwan? Ya, yang pasti itu kalau tiga itu, relawan ini kan sebenarnya dari tiga partai itu juga kan. Ya, baik itu Nasdem, PKS maupun PKB. Yang menjadi semen baru adalah PDI. PDI juga kita sudah mulai ada komunikasi ya. Saya juga pribadi sudah tiga minggu yang lalu pernah ke DPP-PDI diterima oleh Pak Hasto. Jadi kita sudah mulai komunikasi ya, tinggal mencari ketocokan-ketocokan. Tentunya nanti untuk wakil, itu kan kita serahkan kepada elit-elit politik untuk diskusi. Yang jelas kita sudah mulai bergerak ya. Kita, karena memang kebetulan saya membawahin ya, meng-continir seribu relawan, ketua umum relawan pada saat Kilpres. Ya, itu seluruh Indonesia. Untuk Jakarta saja ini hampir 200, kita sudah mulai bergerak juga. Apapun nanti yang terjadi yang jelas, kita sudah mulai bergerak untuk menjelaskan. Tadi Anda bilang tiga minggu ketemu Pak Hasto ya, ini yang berkirim surat juga ya. Itu hasil komunikasinya apa, Pak Iwan? Ya, tentunya kita kan menyampaikan keinginan bawah. Bahwa relawan juga ingin supaya PDI bergabung dengan mendukung Pak Anies. Karena bagaimana juga Pak Anies itu kan pilihan yang sangat realistis ya, punya prestasi, dan juga sangat mengutamakan rakyat kecil ya. Bagaimana juga beliau sangat banyak jasanya untuk membangun transportasi publik ya. Banyak mafanya kepada masyarakat kecil yang sejalan dengan visi misi PDI yang dekat dengan wong kilih ya. Pak Anies itu juga akan sangat membesarkan orang kecil ya tanpa mengecilkan orang besar. Oke. Mas Hadid, kalau tadi selain tiga pukulnya mungkin nggak PDIP ikut mendukung Anies Pak Hasto dan melihat bagaimana latar belakang pendukung keduanya ini berbeda sejarahnya. Bagaimana nih menurut Anda kemungkinannya? Ya, saya pikir di dalam, saya sangat memahami bahwa di dalam konteks pemilihan itu tidak ada kesulitan gitu ya untuk membedakan mana pada saatnya menjadi kawan, mana pada saatnya menjadi lawan gitu ya. Bahkan termasuk juga saya sangat meyakini di tingkat masyarakat, grassroots juga demikian gitu ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan apa namanya, jejak pendapat terkait dengan hal ini dan kelihatannya memang bisa gitu ya. Bahwa ketika pilihan-pilihan itu berbeda dan kemudian itu disinkronkan, dijadikan dalam konteks apa yang kita bicarakan hari ini, pendukungnya Pak Anies dan juga PDIP ya mungkin saja itu akan bisa dilakukan. Problemnya memang kerap kali akan terjadi dan rumit itu di tingkat elit. Di tingkat elit kesepakatan-kesepakatan itu akan mental dan tidak terjadi karena mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak ketemu. Tapi biasanya grassroots tidak mungkin, apa namanya, mungkin tidak akan ada begitu banyak persoalannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Tadegan, Relawan Anies Baswedan dan juga Mas Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting telah berbagi pandangan di program Kepas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak.